Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan melihat tanaman kelapa sawit Peritas Sriwijaya 5 usia 1 bulan tanam Milik orang tua saya dengan menggunakan sistem papak timbun Baik, di hari libur kerja ini kami menyepatkan pergi ke kebun kelapa sawit Milik orang tua saya yang ditanam di sela-sela kebun karet Dan sebagian juga ditanam di lokasi rawah Pada video kali ini kita akan membahas cara menanam kelapa sawit Dengan sistem papak timbun Apa saja yang disiapkan dan bagaimana caranya Baik, langsung saja Yang pertama, sebelum penanaman dengan papak timbun ini Di lubang galian kita beri pupuk dasar Yaitu pupuk dolomit Kenapa di lubang galian kita beri pupuk dolomit? Karena tingkat keasaman tanah di lahan rawah ini sangat tinggi Oleh karena itu, kita wajib menggunakan pupuk dolomit Yang berfungsi membantu memperbaiki tingkat keasaman pH tanah Selain itu, hasil di lapangan menunjukkan bahwa Penggunaan pupuk kapak dolomit dapat menyuburkan tanah Karena mengandung magnesium Sebagai unsur hara Magnesium ini untuk menetralisir kandungan tanah Yang kedua, kita perlu tanah untuk membuat gundukan tapak timbun Tanah wajib kita ambil dari dataran tinggi Agar mengurangi keasaman pH tanah Jadi jangan diambil dari tanah sekitaran rawah Bisa dilihat, Bapak Ibu Tanahnya kita ambil dari dataran tinggi Warnanya merah Karena tanah yang dirawa itu Berwarna hitam Yang ditakutkan nanti Tanah dari rawah Tingkat keasaman pH tanahnya tinggi Jadi mudah-mudahan dengan menggunakan tanah Dari darat Nantinya bisa Memperbaiki Dari pH tanah tersebut Dan yang ketiga Kita perlu balok kayu Sebagai penahan tanah Seperti ini Bapak Ibu Baloknya di kiri atau kanan Sebagai penahan tanah Agar supaya tanah tidak tergerus oleh air Sebaiknya jari-jari Dari tapak timbun ini Berukuran 2 meter Karena Pertumbuhan akar Akan menyebar Nanti kita perluas jari-jarinya Agar pertumbuhan sawit ini Bisa maksimal Doakan Bapak Ibu Kita diberi kelancaran rezeki Agar ke depan kita bisa Memanfaatkan lahan rawa Di depan kita ini Menjadi Lahan kelapa sawit Tentu perlu persiapan yang maksimal Dan strategi yang maksimal Agar lahan di depan kita ini Bisa bermanfaat Kalau ada saran Bisa tulis di kolom komentar Berkaitan dengan Pemanfaatan Lahan rawa Di depan kita ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!